Sebelumnya, para pegiat anti-korupsi mempertanyakan sejumlah nama yang lolos seleksi calon pimpinan KPK karena diduga bermasalah. Namun pihak istana meminta masyarakat tak perlu mempersoalkan nama-nama capim KPK sebab integritas pansel tidak perlu dipertanyakan. Keputusan panitia seleksi calon pimpinan KPK menetapkan nama-nama yang lolos seleksi, menuai pro dan kontra. Wadah pegawai KPK dan sejumlah pegiat anti-korupsi menyayangkan adanya sejumlah nama yang diduga bermasalah. Indonesia Corruption Watch berharap pimpinan KPK terpilih merupakan sosok yang betul-betul berintegritas dan independen. Ketika misalnya ada orang-orang yang ada catatan secara integritas, tentu saja ini akan membahayakan bagi KPK ke depan. Selama beberapa tahun terakhir, bahkan bertahun-tahun yang lalu, kita sangat sering melihat KPK mendapatkan serangan balik. Atau istilahnya the car after fightbacks. Artinya misalnya ketika KPK melakukan penanganan perkara, perkara tersebut makin sensitif, melibatkan kekuasaan, kekuatan, dan lain sebagainya, maka potensi serangan balik itu akan ada. Tidak hanya bicara soal kapasitas, tidak hanya bicara soal integritas, tetapi juga bicara soal independensi. Nah, dalam hal independensi, ini juga menurut saya menjadi sangat penting, karena ketika bicara soal independensi adalah ukurannya, jangan sampai ketika dia masuk ke KPK, dia masih membawa sejumlah kepentingan yang lain-lain. Sementara itu, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko meminta masyarakat tak mempermasalahkan calon pimpinan KPK yang telah lulus leksi. Muldoko yakin integritas panitia seleksi tidak perlu dipertanyakan. Jakarta, Tim Liputan, INews, laporkan.